Alhamdulillah Ketua Gerhana Matahari merupakan salah satu wujud kekuasaan Allah SWT di mana kemampuan manusia tidak ada apapanya dibanding kekuasaan Allah. Oleh sebab itu, Kiai Nur Sodik menghimbau kepada para jamaah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Khidmahnya adalah kita tahu kebesaran Allah bahwa manusia itu tidak ada sebanding dengan kejadian yang ada di Cakrawala Langit ini. Bahkan tadi saya sampaikan di Cakrawala Langit ini itu yang diketahui oleh manusia walaupun dengan alat baru 4 persen. Yang 96 persen belum bisa diketahui oleh manusia walaupun dengan alat. Sehingga meningkatkan keimanan kita kepada Allah manusia ini tidak apa-apanya kalau tidak mau bertobat tidak mau beribadah dan tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah. Senada dengan Kiai Haji Nur Sodik, Wakil Bupati juga berharap dengan adanya solat Gerhana Matahari tersebut mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat Kabupaten Kebumen. Pengamatan Gerhana Matahari kali ini dipandu oleh Lacina Falakiyah Pondok Pesantren Mambaul Ihsan dan Lembaga Falakiyah PCNU Kebumen. Hari ini kita menghasilkan solat Gerhana. Alhamdulillah sudah selesai, ini tentunya kita diharapkan meningkatkan iman kita dan tentunya ini adalah suatu kejadian bukan karena kematian seseorang atau pelahiran seseorang tapi ini adalah keaguman Allah SWT yang harus kita jadikan peningkatan iman Islam dengan cara kita bertobat secara bersyukur dan bersyukur kepada Bapak yang telah kita terima dari Allah SWT. Selain diikuti para pejabat, masyarakat dari berbagai kalangan dan usia juga terlihat antusias melihat Gerhana Matahari menggunakan alat yang terpasang di halaman masjid tersebut. Dari Karanganya, Tim Liputan Rati TV memberitakan